Dari Anas bin Malik Rodialohu Anhu berkata, Orang-orang fakir memutuskan utusan mereka kepada Nabi Muhammad SAW, maka berkata, Ya Rasulullah, saya utusan fakir kepadamu. Jawab Nabi Muhammad SAW, Itu berkata, Ya Rasulullah, orang-orang miskin berkata, bahwa orang-orang kaya telah memborong semua kebaikan. Mereka berhaji dan kami tidak dapat, dan mereka sedekah sedang kami tidak dapat, dan... Jika sakit mereka mengirim uang untuk tabungan mereka, Nabi Muhammad SAW bersabda, Sampaikan kepada orang fakir daripadaku, bahwa siapa yang sabar dari kamu akan mengharap. Bahala dari Allah SWT maka ia akan mendapat tiga macam yang tidak boleh didapati oleh orang-orang yang kaya ia itu. Di dalam surga ada kamar dari yakut yang merah, orang-orang surga. Itu melihat tempat itu sama dengan orang dunia, jika melihat bintang di langit tidak dapat masuk ke situ kecuali Nabi yang fakir atau orang yang mati syahid yang fakir atau seorang mu'min yang fakir. Orang fakir yang masuk surga sebelum orang kaya sekedar setengah hari, ia itu sekira 500 tahun, mereka bersuka-suka dengan bebas leluasa dan Nabi Sulaiman bin Daud alaihi salam akan masuk. Sesudah Nabi-Nabi yang lainnya sekira-kira 40 tahun disebabkan oleh kerajaan yang diberikan Allah SWT kepadanya. Jika orang fakir membaca, Subhanallah walhamdulillah walailaha illallah waluhu akbar dengan tulus ikhlas dan orang kaya membaca itu, maka orang kaya itu tidak dapat mengejar orang fakir meskipun ditambah dengan sedekah 10.000 dirham. Demikian amal-amal kebaikan yang lain-lainnya, maka kembalilah utusan itu memberitahu kepada orang-orang fakir miskin apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW itu kepada mereka. Maka mereka berkata, Kami riduh, ya Tuhan. Kami puas, ya Tuhan. Dalam hadis Soheh Riwayat Imam Bukhari disebutkan terkait keutamaan orang-orang miskin bahwa mereka adalah orang yang paling banyak mengisi surga sebagaimana Rasulullah bersabda. Saya pernah berdiri di pintu surga, ternyata umumnya orang yang memasukinya adalah orang miskin. Sementara orang kaya tertahan dulu, masuk surga. Hanya saja, penduduk neraka sudah dimasukkan ke dalam neraka. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Dari Anas bin Malik Rodialohu Anbu berkata, Orang-orang fakir memutuskan utusan mereka kepada Nabi Muhammad SAW maka berkata, Ya Rasulullah, saya utusan fakir kepadamu. Jawab Nabi Muhammad SAW selamat datang kepadamu dan kepada orang-orang yang mengutuskanmu. Engkau datang dari orang-orang yang dicintai Allah SWT ala putusan. Itu berkata, Ya Rasulullah, orang-orang miskin berkata bahwa orang-orang kaya telah memborong semua kebaikan. Mereka berhaji dan kami tidak dapat, dan mereka sedekah sedang kami tidak dapat, dan Jika sakit mereka mengirim uang untuk tabungan mereka, Nabi Muhammad SAW bersabda, Sampaikan kepada orang fakir daripadaku, bahwa siapa yang sabar dari kamu akan mengharap. Bahala dari Allah SWT maka ia akan mendapat tiga macam yang tidak boleh didapati oleh orang-orang yang kaya ia itu. Di dalam surga ada kamar dari yakut yang merah, orang-orang surga. Itu melihat tempat itu sama dengan orang dunia jika melihat bintang di langit, Tidak dapat masuk ke situ kecuali Nabi yang fakir, atau orang yang mati syahid yang fakir, atau seorang mu'min yang fakir. Orang fakir yang masuk surga sebelum orang kaya sekedar setengah hari ia itu sekira 500 tahun. Mereka bersuka-suka dengan bebas leluasa dan Nabi Sulaiman bin Daud alaihi salam akan masuk. Sesudah Nabi-Nabi yang lainnya sekira-kira 40 tahun disebabkan oleh kerajaan yang diberikan Allah SWT ala kepadanya. Jika orang fakir membaca, Subhanallah walhamdulillah walailaha illallah waluhu akbar dengan tulus ikhlas dan orang kaya membaca itu, maka orang kaya itu tidak dapat mengejar orang fakir meskipun ditambah dengan sedekah 10.000 dirham. Demikian amal-amal kebaikan yang lain-lainnya, maka kembalilah utusan itu memberi tahu kepada orang-orang fakir miskin apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW itu kepada mereka. Maka mereka berkata, Kami riduh, ya Tuhan. Kami puas, ya Tuhan. Dalam hadis Soheh Riwayat Imam Bukhori disebutkan terkait keutamaan orang-orang miskin, bahwa mereka adalah orang yang paling banyak mengisi surga sebagaimana Rasulullah bersabda. Saya pernah berdiri di pintu surga, ternyata umumnya orang yang memasukinya adalah orang miskin. Sementara orang kaya tertahan dulu masuk surga. Hanya saja penduduk neraka sudah dimasukkan ke dalam neraka. Hadis Riwayat Bukhori dan Muslim Dari Anas bin Malik Rodialohu Anbu berkata, Orang-orang fakir memutuskan utusan mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Maka berkata, Ya Rasulullah, saya utusan fakir kepadamu. Jawab Nabi Muhammad SAW. Selamat datang kepadamu dan kepada orang-orang yang mengutuskanmu. Engkau datang dari orang-orang yang dicintai Allah SWT. Itu berkata, Ya Rasulullah, orang-orang miskin berkata, Bahwa orang-orang kaya telah memborong semua kebaikan. Mereka berhaji dan kami tidak dapat. Dan mereka sedekah sedang kami tidak dapat. Dan, Jika sakit mereka mengirim uang untuk tabungan mereka, Nabi Muhammad SAW bersabda, Sampaikan kepada orang fakir daripadaku, Bahwa siapa yang sabar dari kamu akan mengharap. Pahala dari Allah SWT, Maka ia akan mendapat tiga macam yang tidak boleh didapati oleh orang-orang yang kaya ia itu. Di dalam surga ada kamar dari yakut yang merah, Orang-orang surga. Itu melihat tempat itu sama dengan orang dunia. Jika melihat bintang di langit, Tidak dapat masuk ke situ kecuali Nabi yang fakir, Atau orang yang mati syahid yang fakir, Atau seorang mukmin yang fakir. Orang fakir yang masuk surga sebelum orang kaya sekedar setengah hari, Iaitu sekira 500 tahun. Mereka bersuka-suka dengan bebas leluasa, Dan Nabi Sulaiman bin Daud alaihi salam akan masuk. Sesudah Nabi-Nabi yang lainnya sekira-kira 40 tahun disebabkan oleh kerajaan Yang diberikan Allah SWT ala kepadanya. Jika orang fakir membaca, Subhanallah walhamdulillah walailaha illallah waluhu akbar dengan tulus ikhlas dan orang kaya membaca itu, Maka orang kaya itu tidak dapat mengejar orang fakir meskipun ditambah dengan sedekah 10.000 dirham. Demikian amal-amal kebaikan yang lain-lainnya, Maka kembalilah utusan itu memberitahu kepada orang-orang fakir miskin apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis soheh riwayat Imam Bukhari disebutkan terkait keutamaan orang-orang miskin, Bahwa mereka adalah orang yang paling banyak mengisi surga sebagaimana Rasulullah bersabda, Saya pernah berdiri di pintu surga. Ternyata umumnya orang yang memasukinya adalah orang miskin. Sementara orang kaya tertahan dulu masuk surga. Hanya saja penduduk neraka sudah dimasukkan ke dalam neraka. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim